Intro Ari Keriting kini sedang gembira Karena proses pembangunan rumah barunya bersama sang istri sudah rampung 90% Meski demikian, Ari pun masih berjuang mendapatkan uang untuk membeli perabotan Yang nominalnya tidak jauh berbeda dengan biaya pembangunan rumah baru mereka Dan yang lebih membuat haru adalah Ari pun mengungkap jika rumah tersebut selesai dibangun Maka sertifikatnya dibuat bukan atas nama dirinya Melainkan atas nama sang istri Indah Permatasari Lalu apa alasan Ari membangun rumah baru dengan mencantumkan kepemilikan hanya atas nama Indah Permatasari Benarkah ini sebagai tanda cinta tulus Ari kepada sang istri Ari pun juga mengungkapkan jika saat ini dirinya benar-benar sangat bahagia bersama Indah Permatasari Namun kebahagiaan tersebut sebelumnya sempat diragukan Nursia Karena menurutnya Ari dan Indah tinggal di rumah kontrakan yang terletak paling pojok di Jakarta Selatan Dari kebahagiaan Ari yang membangun rumah baru bersama sang istri Lantas apa yang membuat Nursia hingga kini belum memberikan restu Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Ari keriting kini sedang gembira Karena proses pembangunan rumah barunya bersama sang istri sudah rampung 90% Meski demikian, Ari pun masih berjuang mendapatkan uang untuk membeli perabotan Yang nominalnya tidak jauh berbeda dengan biaya pembangunan rumah baru mereka Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi Ya lagi cari-cari anggaran juga untuk Ternyata bikin rumah dengan isi rumah itu dua hal yang sama-sama berat juga ya Tapi ya mudah-mudahan lancar lah Ya 90% sudah tinggal tunggu selesai Dan yang lebih membuat Haru adalah Ari pun mengungkap jika rumah tersebut selesai dibangun Maka sertifikatnya dibuat bukan atas nama dirinya Melainkan atas nama sang istri Indah Permatasari Lalu apa alasan Ari membangun rumah baru dengan mencantumkan kepemilikan Hanya atas nama Indah Permatasari Benarkah ini sebagai tanda cinta tulus Ari kepada sang istri? Sebenarnya itu rumah bukan saya punya sendiri saja Lebih kepada untuk nona saja Jadi sebenarnya untuk konsep itu nona semua yang ngatur ya Kalau kami laki-laki timur itu biasanya begitu Ikut saja? Betul Kalau di kami itu biasanya rumah itu untuk istri Karena dia yang pasti harus bahagia di rumahnya Nah kalau kami laki-laki itu biasanya kami memastikan tempat kerja Jadi laki-laki itu kalau rumah sih terserah istri-istri mau bikin rumah seperti apa Mau apa yang bikin dia bahagia nyaman Nah itu kami ikut saja Kalau kami laki-laki itu ya begini-begini nih Kalau misalnya ada apa Bapak saudara-bapak saudara yang sedang ada kumpul Ada kebutuhan kita datang segala macam Karena laki-laki itu makan begitu saja Ari pun juga mengungkapkan Jika saat ini dirinya benar-benar sangat bahagia bersama Indah Permatasari Namun kebahagiaan tersebut sebelumnya sempat diragukan Nursia Karena menurutnya Ari dan Indah tinggal di rumah kontrakan Yang terletak paling pojok di Jakarta Selatan Bagaimana bahagia itu kayak tinggal di mana Kan kalian padahal ya kan tempat tinggalnya bagaimana Anda pernah lihat? Masa tidak lihat itu di pojok Saya itu sudah mau melabrak disitu itu sebelum kami Tapi masih harga diri saya tahan Tapi masih harga diri saya tahan Jadi Ari pun disini sangat mencintai Indah Dan Indah pun mencintai Ari Makanya mereka berani untuk memutuskan hidup bersama Tinggal bagaimana orang tua Indah Ibaratnya mendoakan yang terbaik buat mereka Ya sebenarnya posisi Indah ini kasian ya Karena dia disini dilema Jadi Indah ini terkadang memilih suami Tapi memilih ibu Tapi disini terlihat Indah ini kuat Nah jadi dia ini mau berjalan sesuai dengan apa yang sudah terjadi Jadi kalau Indah pemikirannya positif Maka semuanya akan baik-baik saja Maka semuanya akan baik-baik saja Ya saya sih menjadi manusia biasa aja gitu Kalau saya sedih saya sedih Kalau saya marah saya marah Ada hal-hal yang membuat saya marah Ada hal yang membuat saya sedih Ada hal yang membuat saya baik-baik saja bahagia gitu Jadi untuk saya sih tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang Saya sebaik apa atau saya seburuk apa gitu Dari kebahagiaan Ari yang membangun rumah baru bersama sang istri Lantas apa yang membuat Nurusia hingga kini belum memberikan restu Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Menangnya Jalan Hadir kembali Ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silet Silet Award luar biasa Satu dekade Silet Awards 2023 Hanya di RCTI Membangun rumah baru atas nama sang istri Rupanya dilakukan Ari Di tengah perjuangannya untuk mendapatkan restu dari ibu mertuanya Nurusia Tapi sayang hati Nurusia pun belum juga lulu Meski Ari dan Indah sudah memiliki momongan Seakan tak ada celah untuk mendapatkan restu Nurusia pun mengatakan Jika Ari tidak pernah mengindahkan persyaratan Untuk membuat pengajian sebelum menikah Selain itu Nurusia pun juga menilai Sudah terlambat jika Ari meminta maaf Seandainya saja permintaan saya dulu diiakan Tidak sampai terlarut begini Katanya mereka disana diam Keluarga orang itu diam Bagaimana tidak diam Saya minta persyaratan Persyaratan aduh gampang banget Diadakan pengajian di rumah saya Terus si laki-laki itu kalau tidak Ada apa namanya Yang saya tuduhkan Itu doang Gampang kok duduk manis di mesjid Kan tak pakai uang Kan saya enggak minta uang Saya enggak minta uang Kata kamu Bilang iya insya Allah Di iakan hari hanya itu Tidakkan tidak pernah jahat sama saya Cuma jahatnya karena dicuci otaknya itu saja Jahatnya karena dicuci otak kami Cucu otak kami Semang mau dianggap buruk yaudah Mau dianggap baik yaudah Sama Bang Ari itu sebenarnya Kita sih usaha ya pastinya Ada banget usahaku Aku tahu banget Kayak gimana Bang Ari itu Orang tua gitu Tapi kan ada hal-hal yang enggak Memungkinkan itu terjadi Jadi ya Kita enggak usah terlalu memaksa Di balik belum diberikannya restu Nursia pun masih merasa Jika Ari bisa menikahi anaknya Karena menggunakan guna-guna Nursia mengaku Bahwa tuduhan tersebut tidak tanpa bukti Bahkan Ia pun siap dipolisikan Pasti dia ingin yang terbaik Untuk anaknya lah Iya kan Mungkin saya Belum bisa menjawab ekspektasi itu Tapi kan semuanya sedang diusahakan Jadi ya Saya sih mengerti maksudnya Posisinya orang tua seperti apa Tidak mungkin Kalau selama ini saya diam Karena itu orang tua gitu Jangan Jangan Justru ketika teman-teman makin ngulik Makin ngulik Orang tua makin sedih Makin sedih Kami yang anak-anak ini Makin susah cari jalan Panasnya tudingan guna-guna Dari Nursia Kepada Ari Kriting Di sisi lain Seperti apa Kelanjutan Aksi TikToker Yang berdali tes kejujuran Namun berujung Menyinggung perasaan Masyarakat NTT Yang juga sempat membuat Ari Kriting menjadi geram Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Silet Awards 2023 12 kategori siap diperbutkan Untuk menjadi yang tersilet Saksikan Silet Awards Silet Awards Silet Awards 1 DKD Hanya di RCTI Di tengah perjuangan Ari Kriting Untuk mendapatkan restu Dari ibu mertuanya Nursia Di sisi lain Ari Kriting Yang sebelumnya murka Dengan aksi TikToker Richard Theodore Yang diduga Menghina warga NTT Dengan dalih tes kejujuran Akhirnya Kemarin bertemu Dengan sang TikToker Dalam pertemuannya tersebut TikToker itu pun Melakukan mediasi Dan permohonan maaf Kepada bapak pemilik warung Serta warga NTT Seperti yang diketahui sebelumnya Sang TikToker Sudah membuat permintaan Maaf secara publik Pasca forum pemuda NTT Mempersoalkan konten miliknya Seperti yang diketahui Di EPP Jadi Sebagaimana tadi Yang sudah disampaikan Oleh Ketua DPW Bapak Trigori Yusufidio Tadi ada Karena kemarin Itu sudah beredar Ada mau Jalur hukum yang ditempu ya Bapak-bapak umum ya Tapi saya senang sekali Tadi Ternyata kemudian Setelah ketemu langsung Dan Mungkin bapak-bapak disini Menilai ketulusan dari Saudara-saudara yang ada disini juga Richard Dengan teman Untuk Bisa Hadir disini langsung Secara langsung Menerima Kakak-kakak yang dari NTT Saya rasa sih Kemudian tadi Sempat sudah ada Anjuran untuk Melakukan Pendekatan kebudayaan ya Untuk Langkah adat mungkin Pendekatan budaya Mungkin untuk kedepannya Tapi itu nanti Keputusannya silahkan Teman-teman dari Bapak-bapak NTT Dengan Richard sendiri Saya Bukan disitu sebenarnya Wilayah yang saya Kalau saya disini sebenarnya Datang itu karena Satu Diutus sama kakak Gotred Kakak Gotred suruh saya Ari Kok datang dia dulu Adik-adik disana tuh Siap Yang kedua adalah Ini sebagai tanggung jawab moralnya saya Mungkin juga sebagai Salah-seorang Penggiat sosial media Sama-sama dengan OBI Karena kita mungkin juga kemarin Turut serta Memberi tanggapan Dan akhirnya Sampai kepada publik Ya kalau saya pribadi sih Kita jangan hanya rame-rame Di sosial media saja Tapi kita tidak tahu Dampaknya sampai sejauh mana Nah saya hadir disini Untuk menyampaikan Kepada teman-teman Bahwa Karena keramaian kita Di sosial media kemarin Itu salah satu dampaknya Adalah ke teman-teman cakra ya Cukup mengganggu Khususnya untuk Kita punya saudara-saudara Dari NTT Kita harus hargai perasaannya mereka Kalau mereka merasa terluka Dari ini Tapi Tugasnya kita sama-sama Untuk meluruskan Supaya Tidak usah Semakin rumit Dan kemana-mana Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang Tiga kali sehari Yaitu pada pukul Sebelas siang Tiga sore Dan tujuh malam Tentunya Hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga Comment Channel Intense Investigasi Sebenarnya Spektakuler Dan luar biasa Jangan lupa Saksikan Silat Award Silat Award Ke satu dekade Hanya Di RCB Saksikan